Terima kasih telah menonton 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 Selama saya hidup saya merasa saya cukup ekspresif Tapi saya merasa itu merupakan sebuah kekurangan Karena saya merasa terlalu ekspresif gitu loh Misalnya kalau lagi marah keliatan banget parahnya Terus kalau lagi sedih keliatan banget sedihnya Jadi kadang gak enak juga sama orang gitu loh misalnya Orang yang gak ikut sama masalah saya jadi kebawa atau bagaimana gitu Jadi sejauh ini saya mengregulasi diri saya coba untuk membatasi gerakan-gerakan atau gejolak-gejolak emosional saya gitu Supaya kalau marah itu gak terlalu keliatan Kalau sedih itu gak terlalu keliatan Kalau lagi sebelum gak terlalu keliatan gitu Kalau dibutuh divalidasi sebenarnya gak terlalu Kayak misalkan kalau lagi sedih ya kita pengen dibilang sedih Tapi gak terlalu lah kalau luar saya Karena saya orangnya lebih rasionalitas lah Cuman kan memang kadang untuk beberapa alasan kita juga butuh kayak mengerti perasaan orang Nah jadi kalau sebenarnya dibutuh validasi Dan terlalu juga sih sebenarnya gak terlalu menggangu lah bahasanya kalau orang gak mengvalidasi Yang penting bagaimana Kadang kan orang gak mengvalidasi tapi kadang bahasanya itu jangan naik terus gak menghargai gitu loh Itu sebenarnya Tapi kalau dibutuhkan validasi sebenarnya gak sebetulnya Kalau aku sih kadang kalau misalnya udah gak ketahan baru aku ekspresiin Kalau misalnya ada sesuatu yang masih bisa Kayak pandem yaudah aku bekerja dulu bukan Dan aku prefer lebih kayaknya Kayaknya selama itu bukan sesuatu yang besar Aku gak Aku gak Aku gak Apa pengen ekspresi Ya Aku Aku Biasanya kayak gitu Kadang Karena Mungkin karena gak enak ya Karena kita Ngerasa Takut orang itu tersinggung Atau takut orang itu ngerasa Gak nyaman dengan kita Jadi Meskipun belum tentu Itu yang orang lain Rasakan Aku Apa ya Enak aja Kalau kita minta maaf itu Kerasa Lebih plong aja gitu Seandainya ada kesalahan yang gak aku tahu pun Tapi menurut dia itu adalah suatu kesalahan Lebih baik aku minta maaf duluan gitu Oh Kalau Sebenarnya menurutku gak masalah untuk kita minta maaf walaupun kitanya gak salah Cuman Kalau dari aku sendiri untuk minta maaf itu harus berdasarkan pertimbangan tadi itu Misalnya aku Apakah memang ini kesalahanku Pokoknya kayak di crosscheck lagi Ini sebenarnya Kenapa sih Apa penyebabnya Apa yang terjadi Apa akibatnya Kayak gitu Terus Kalau misalnya sudah aku crosscheck Dan ternyata memang salahku Aku gak keberatan untuk minta maaf Kayak gitu Secara gamblang untuk minta maaf itu gak masalah Kayak gitu sih Oh iya Kalau itu sering terjadi sih Sering malah aku ngalamin kayak gitu kan Cuman Disitu Aku lebih Awalnya memang aku lebih kayak Maca dulu Kayak Aku kan ada salah dimana gitu kan Aku coba banding-bandingkan Antara dia marahnya itu sepadan gak sama Salah yang udah aku perbuat gitu kan Nanti kalau memang gak sepadan Mungkin aku bisa ngetarain lagi Tapi kalau memang sepadan Ya udah aku yang minta maaf Karena aku lebih suka buat Maksudnya aku lebih suka Nggak cari masalah Nggak nambahin masalah Lebih baik kamu yang minta maaf Ya udah gitu kan Daripada aku harus nambahin masalah Yang jelas-jelas Gak ada ujung Gitu People 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 Kalau aku pribadi Karena aku tahu Maksudnya aku gak erti dan paham Kayaknya Itu ngebahas tentang people 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 pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan suatu perbuatan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain meskipun bertentangan dengan apa yang ia inginkan atau rasakan Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya Atau mudahnya bisa kita katakan bahwa people pleaser adalah orang yang gak enakan terhadap orang lain Nah mengapa seseorang bisa menjadi people pleaser biasanya didasari oleh kebutuhan untuk diterima oleh orang lain Nah sehingga people pleaser ini akan cenderung selalu mensetuju atau mengiyakan permintaan orang lain Ini dilakukan untuk menghindari konflik dan potensi dikecilkan oleh orang lain Nah kebutuhan ini biasanya terbentuk dari pola asur orang tua yang cenderung membuntuk anak terlalu berlebihan Atau orang tua kurang dapat menerima kekurangan atau kesalahan si anak Sehingga anak terbiasa untuk menguruti segala keinginan orang tuanya demi menghindari hukuman Sehingga di masa dia dewasa dia juga akan melakukan pola seperti itu agar diterima oleh lingkungan Ketika kita terus menerus mengiyakan segala permintaan orang lain maka hal tersebut bisa membuat kita frustrasi Kita bahkan akan kekurangan waktu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri Karena kita terus menerus memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita Ingat, berbuat baik adalah hal yang sangat penting Berbuat baik dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain Namun jika kadangnya setelalu berlebihan dan sampai melebihkan diri kita sendiri Maka hati-hati, mungkin kamu termasuk di-provisor Nah, yuk sadari polanya Mulai dengan berkata tidak pada hal-hal kecil atas permintaan orang lain Cintai dirimu sendiri karena sesungguhnya kita tidak memerlukan validasi dari orang lain Bawa kita berhak Jika dirasa sulit, temui profesional kesehatan mental yang akan selalu siap untuk membantu Selamat berproses!